Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kalian membuka Microsoft Word atau mix atau Excel atau powerpoint tampilannya seperti ini ada sing in to get started with office seperti ini berarti Windows Excel dan powerpoint and kalian ndak aktif jadi kalian buka file explorer ya terus kalian pilih disk PC terus kalian pilih disk C setelah itu kalian pilih program file Hai yang x86 ya setelah itu pilih Microsoft Office Hai setelah itu pilih office 16 ya klik office 16 setelah itu kemudian kalian pilih aplikasi OSPP Rearm ya kalian klik kanan jadi aplikasi ini kalian klik-klik kanan ya klik kanan sampai nanti muncul jendela pilihan Open Open terus ada tulisan run as administrator Hai ya ini yang baris kedua ini klik saja Hai klik run as administrator sampai nanti muncul jendela lagi seperti ini kalian tinggal klik yang yes ya pilih yang yes jangan yang no pilih yang yes kemudian akan tampil warna hitam sebentar terus ini sudah selesai kalian bisa masuk ke Microsoft Word ini yang tadi dibuka enggak bisa kita close saja Microsoft Word ini kita keluarkan terus kita ulangi lagi untuk membuka Microsoft Word kita refresh dulu buka Microsoft Word nya apakah sudah bisa diketik lihat sudah tidak tampil lagi untuk mengaktifkan Microsoft Office Oke sudah aktif atau sudah aktif semua kita coba mengetik apakah bisa apakah bisa sudah bisa untuk mengedit lagi jadi sudah aktif kembali demikian tutorial ini semoga bermanfaat sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh